Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pengirsa Saburai TV dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan Nisma dalam acara Saburai Talk Dan pada hari ini Kita akan membahas bagaimana perkembangan Apa program-program yang ada di Kementerian Agama Provinsi Lampung Banyak sekali program-programnya Tetapi kita akan memberdah Bagaimana pendidikan yang ada di Provinsi Lampung Khususnya Madrasah Untuk itu sudah hadir bersama kita disini Bapak Ahmad Ripai SEMM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Saburai TV Pak Ahmad Ripai Ini Pak Kabit ini adalah Kabit pendidikan dari Kanwil Kemenang Provinsi Lampung Ya Pak Nah ini kan kita mengetahui Banyak sekali nih program-program di Kementerian Agama Ya Pak Nah di Madrasah sendiri Ini kan di bawah naungan Bapak Ahmad Ripai Ya Pak Program-program dari Kemenang ini Untuk Madrasah sendiri seperti apanya Pak Ya Malah saya paparkan disini bahwa Saya juga memang baru Dilantik 3 bulan yang lalu Oh baru 3 bulan ya Baru 3 bulan yang lalu Pas hari ini 3 bulan, 6 hari Menjabat Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Tetapi Selaku Kepala Bidang Madrasah Nggak boleh diam Harus terus bergerak Dan merubah mindset terhadap Madrasah itu sendiri Untuk itu Ada beberapa program Yang Sudah kami Launching Di 10 hari kemarin Bersama Pak Kanul dan seluruh Kepala Madrasah Yang ada di Provinsi Lampung Terkait program ini Ada 5 program unggulan Yang Kita gagas bersama Dengan Kepala Madrasah Program yang pertama adalah Program Tafi Julquran dan Tilawah Artinya Program ini sangat penting di Madrasah Mengingat Kita Untuk Menjadi Ya Bermanfaat Bagi umat Di masa-masa yang akan datang Kita harus membentuk karakter Anak-anak itu sendiri Bagaimana Program Tafi Julquran dan Tilawah Ini diminati Sangat Besar sekali Oleh Anak-anak Kenapa saya angkat program ini Saya mengingat 2019 Yang lalu Ya Saya Dulu memang Kepala Bidang juga Di tahun 2019 Sampai tahun 2021 Dua tahun Dua bulan Saya menjabat Di 2019 Saya launchingkan program Tafi Julquran di Madrasah Untuk tamatan Madrasah Ibtidaiyah Negeri Minimal Menghapal dari Al-Quran itu sendiri Jus ke-30 Tamatan MTS Tiga Jus Dan tamatan Man Tiga Jus dari Al-Quran Kalau dia Berkontinu Dari Min MTS Dan Man Mempunyai modal Hapalan Tujuh Jus Untuk bagaimana Setelah dia tamat Dari Madrasah Bisa Bermanfaat Untuk dirinya sendiri Untuk keluarga Dan masyarakat itu sendiri Harapannya Di masa yang akan datang Dengan bermodalkan Tujuh atau lima Jus Dari Al-Quran Dapat melanjutkan Sekolah Ataupun Melanjutkan kuliah Dengan beasiswa Dengan bermodalkan Hapalan dari Al-Quran Jadi dari Taman MTS sendiri Itu ada program-program Beasiswa Untuk Siswa-siswa Berperfasi itu ya Pak ya Ada Jadi Untuk beasiswa Memang sekarang Jangankan untuk itu Untuk Menjadi seorang TNI pun Kalau dia memang Hapal dari Al-Quran Itu Gratis Untuk masuk Perguruan tinggi 10 Jus 20 Jus 30 Jus Itu gratis Nah Ini program ini Yang saya gagas Karena saya Merasakan sendiri Bagaimana Susahnya bersekolah Ya Bagaimana Saya sendirikan dari Dari kampung Mau bersekolah Ya Melanjutkan kuliah Sangat sulit biaya Untuk itu Saya merasakan sendiri Bagaimana Ya Mencari ya Mencari Untuk bagaimana Kita melanjutkan Sekolah Dan ini Setelah mereka Menghapal 5 Jus Bahkan ada yang 10 Jus Di salah satu Madrasah Itu ada yang 20 Jus Bahkan 30 Jus Ada 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 sampai yang 30 Jus Itu dari Lampung Nah Untuk itu Harapannya ke depan Dengan bermodalkan Hapalan Hapalan bisa sekolah Hapalan bisa sekolah tinggi Dengan gratis Nih Harapan Harapan kita semua Apalagi selaku orang tua Sangat bahagia sekali Melihat anaknya Jangankan untuk menghapalah Al-Quran Bisa imam sholat saja Orang tua itu sangat bangga Terhadap anaknya Saya juga sebagai Orang tua ketika diimami oleh seorang anak Bahagianya bukan main Tak ternilai harganya Ada rasa terharu Sedih Dan lain-lain Kita mengetahui Tugas Bapak ini juga Tidak mudah Bagaimana Harus Membimbing mereka Untuk Bisa Untuk Hafiz dan Hafizah Kemudian Kori dan Korea Harus Terus Memupuk Supaya anak-anak itu Berprestasi Seperti itu ya Pak Nah untuk Perkembangan sekolah Di madrasah Di Lampung ini sendiri Seperti apa nih Pak Perkembangannya saat ini Perkembangan madrasah Untuk saat ini Khususnya Madrasah negeri Dan madrasah swasta Sangat luar biasa sekali Diminati masyarakat Bahkan Yang dulunya kami Ya benar kata Mas tadi yang di luar Kalau dulu Sekolah di madrasah itu Jadi yang kedua Kalau di Kalau di negeri Indah masuk Baru dia ke Madrasah Dulu lagi 20 tahun yang lalu Mencari siswa madrasah Bisa keliling loh Guru-guru ditugaskan Kepala madrasah Untuk mencari Siswa Untuk masuk madrasah Ini sangat susah sekali Kalau untuk saat ini Kita menolak siswa Sudah berani Menolak siswa Karena Sarananya Kurang Lokalnya Kekurangan Karena minat masyarakat Khususnya di bandar Lampung Sendiri Maman satu bandar Lampung Itu sudah 1400 Muridnya Nah Ketika dia PPDB Itu sudah kelebihan Bertaruh dimana Bingung juga kepala madrasahnya Anak ini Kita masuki Ke madrasah kita terima Gimana Gak diterima Gimana Lokalnya kurang Dan ininya Serba kurang Inilah Saya mencoba Bagaimana Merasa menjadi Gara terdepan Untuk Pencegahan 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 Dan lain-lain Nah yang kita ketahui Ini Pak Untuk madrasah Atau sekolah IP ini Saat ini Ketika Pembukaan sekolah Mereka harus Pembukaan di awal Karena memang Peminatnya sangat tinggi Jadi Pembukaannya Di sekolah Umum belum buka Tapi mereka sendiri Sudah buka Seperti itu ya Pak Kemudian diadakan Seleksi-seleksi Seperti itu Nah perkembangan Madrasah ini kan Kita melihatnya Luar biasa sekali Itu Kiat-kiat programnya Itu Seperti apa itu Bagaimana kita dulu Melihat Susahnya Menarik siswa Untuk sekolah Di madrasah Kemudian Berapa tahun Kemudian berbalik Madrasah ini Sekarang menjadi Sekolah favorit Yang digemari Itu Sebenarnya Awal Asalnya itu Seperti apa ini Pak Sampai Digemari Nah Jadi memang Kitanya harus sungguh-sungguh Kita harus bekerja Secara ikhlas Dalam menjalankan Tugas dan fungsi kita Khususnya sendiri Saya selaku kepala bidang Saya sangat Ya Konsen Ketika program Saya luncurkan Contohnya Program Tafi Julkuran dan Tilawa Saya itu mempunyai Checklist Si A Hari ini menghapal Ayat Al-Ihlas Besok Ayat Al-Falak Besok Ayat An-Nas Begitu seterusnya Bahkan saya sekarang Dalam keadaan posisi sekarang Ini menginginkan Lagi sedang membuat Kurikulum dari Tafi Julkuran itu sendiri Bagaimana kurikulum ini Ya Kita gunakan untuk Madrasah Saya lagi mencoba Bagaimana prakteknya Anak-anak Menghapal Al-Quran Apa dia mau Di ekstra Apa mau dimana Ini lagi kita Bahas Untuk penguatan Penghapalan dari Al-Quran itu sendiri Yang selanjutnya Adalah bagaimana Program Kelas Mandiri Berprestasi Nah Kelas Mandiri Berprestasi ini Sengaja kami Luncurkan Untuk bagaimana Menggali Potensi Anak itu sendiri Karena kami Ya Di Madrasah itu Ada Lomba yang namanya Kompetensi Sain Madrasah Seluruh Indonesia Yang mata pelajarannya Terintegritas Itu IPA IPS Bahasa Arab Itu terintegritas semua Ini Gurunya Harus ada Pendampingan khusus Nah Untuk bagaimana Anak-anak ini Belajar lebih baik Dan lebih giat lagi Karena Satu-satunya Kompetensi Sain Madrasah Bersaingnya Bukan hanya Madrasah Sekolah umum pun Sudah boleh ikut Di kompetensi Sain Madrasah ini Secara nasional Secara nasional Boleh dari SMA Dari IT Boleh semua Mengikuti Jadi Persaingan Yang semacam ini Ini kita harus konsen Kepala Madrasahnya Harus konsen Terhadap bagaimana Penguatan-penguatan Pembelajaran Di Madrasah itu sendiri Contoh Kelas Mandiri Berprestasi Harus mencari Bibit-bibit Anak-anak Anak-anak ini Harus kita Apa ya Konsenkan untuk belajar Di mata pelajaran Itu sendiri Matematika Yang terintegrasi Dengan bahasa Arab Dengan sains Itu harus Konsen Tidak bisa main-main Harus ada progresnya Dan progres ini Saya pantau Setiap minggu Harus laporan Ternyata Kualitas Pendidikannya Itu harus Diperhatikan ya Pak ya Saya ada salah satu Madrasah Di Lampung itu Ada Madrasah Man-Ice Di Lampung Timur Dulu pembuka lahan Itu saya sendiri Bagaimana Susahnya Bagaimana Saya berjuang Ya Untuk mendirikan Man-Ice Notabenya adalah Di Lampung Timur Di Kabupaten Di Kabupaten Lampung Timur Ini Man-Bungsu Se-Indonesia Adanya di Lampung Man-Ice ini terakhirin Di Lampung Di Lampung Ini belum ada lagi Belum Belum ada Nah ini Memang program Pusat Untuk menciptakan Anak-anak Anak-anak yang Berprestasi Awal Anak-anak dengan CAT yang nilainya Ini rata-rata Di atas 80 semua Pak Khusus Man-Ice ya Man-Ice CATnya itu Di pusat Bekerjasama dengan Dirjen Pendidikan Nah Ini kualitas Anak-anak ini Kalau Kalau kita Enggak Enggak kuat Kalah kita hanya Dengan anak-anak Karena IQ-nya Di atas rata-rata semua Bahkan nilainya Matematika Ada yang 90-99 Lomba anak-anak Man-Ice itu Sekarang Prestasi di Man-Ice Bukan hanya Di provinsi Bukan hanya Nasional Udah go Internasional Sekarang Ini kebanggaan Tersendiri Buat masyarakat Lampung Ya seperti Kita ketahui juga Ini tadi kan Ada Man-Ice Kemudian ada Man-Ice Di Bandar Lampung Nah Kadang-kadang Orang tua juga Mengapa sih Harus sekolah Di situ gitu kan Pak Ternyata yang kita Dengar ini Informasi Seperti di Man-Ice Sendiri Itu lulusannya 100% Diterima Di PT.SG Seperti itu Nah itu jadi Orang tua sendiri Mempercayakan Anak-anaknya Untuk bersekolah Di Madrasah Karena memang Setelah kita analisa Pendidikan di Madrasah Itu Mengikuti Perkembangan teknologi Ada Seperti itu ya Pak ya Dan mampu bersaing Bukan hanya Di kancah lokal Nasional Tapi juga Di internasional Seperti itu ya Pak ya Dan Itu kan tadi Prestasi-prestasi Kemudian juga Bagaimana Perkembangan Dunia pendidikan Di Madrasah ini Berkembang begitu Pesatnya ya Pak ya Tapi di antara Kesatan Kemajuan itu Ada kendala-kendala Tidak sih Pak? Oh sudah Barang tentu Pasti ada Pasti ada Apa itu Pak kendala-kendalanya? Kendalanya yang jelas Kadang kita Untuk melaksanakan Tugas dan fungsi Kendala yang Kita hadapi adalah Kadang Siswanya Kan Menghadapi siswa Seperti ini bagaimana Menghadapi guru Seperti ini gimana Saya Ayo Kita sama-sama Bergandingan tangan Antara guru Murid TU Bahkan masyarakat sendiri Yuk Kita sama-sama bangun Atau manfaatnya Untuk bangsa dan negara kita Contohnya Pada hari ini Ada kegiatan Wawasan kebangsaan Di Mansatu Bandar Lampung Untuk anak-anak Untuk guru Untuk TU Dan untuk kepala madrasah itu sendiri Untuk bagaimana kita Mencintai negara Yang kita cintai Seperti sekarang ini Nah Itu kita tanamkan Di OSIS ROIS Dan lain-lain Manfaatnya apa Untuk Menjadikan satu kesatuan Untuk kekompakan kita Bahkan saya melaksanakan Rapat koordinasi Itu hampir setiap bulan Lewat Jumbo Untuk mengetahui Kendala apa sih Di madrasah ini Yang jelas Kendalanya Sarana dan prasarana Nah Ini Yang Yang menjadi PR berat Bagi saya Untuk kemajuan madrasah Ini dilihat dari sarana dan prasarananya Dulu Ya Gimana kita memasukkan anak kita Sementara sarana dan prasarananya Kurang mendukung Nah Contohnya Mbak sendiri Memasukkan anak ke madrasah A Umpaunya Kalau madrasah A nya udah bagus Mau gak masukin anaknya Kita kan harus Cek dan recek dulu Cek dulu Madrasah ini gimana Mata guru-gurunya gimana Ya Kepala madrasahnya gimana Gitu loh Harus menjadi Contoh uswah Bagi kita semua Contoh Saya mempunyai program yang terakhir Itu adalah Program konversi Ya Konversi Motor BBM ke motor listrik Ini adanya di Mandua Bandar Lampung Jadi Mandua Bandar Lampung Sebuah madrasah Yang di dalamnya adalah Ada program keterampilan Nah Program keterampilan ini Saya ambil otomotifnya Untuk bagaimana Anak-anak madrasah Bisa bersaing dengan Anak STM SMK Dan lain-lainnya Itu kejurusan seperti itu ya Pak Kejuruan di sana Di madrasah Keterampilan Bukan kejuruan Hanya keterampilan Tok Ya Jadi saya angkat Otomotifnya Bagaimana Ini sudah jalan nih Sekarang lagi jalan Motor Vespa lama Yang tidak berguna Bisa bermanfaat Bisa bermanfaat Untuk praktek anak-anak Kenapa Sekarang kan Ramah lingkungan ya Panas yang begitu panas Dan itu juga Sesuai dengan Instruksi presiden Untuk ramah lingkungan Sekarang motornya sudah jadi Mbak Silahkan dicek ke manduar Dan bisa dicoba Hasil karya anak-anak Aturan Bukan hanya Anak SMK loh Anak man Anak madrasah sudah bisa Bahkan bukan hanya Konversi motor Listrik bukan Anak-anak Min 5 Di Bandar Lampung Sudah bisa membuat Robotik Dan ini menjadi Juara Tiga nasional Padahal itu di sekolah Itu hanya Keterampilan Hanya keterampilan Bukan jurusan Ini yang menjadi Pertanyaan saya nih Pak Kapit Tadi kan Bapak bilang Anak-anak itu kan EQ nya Itu Sangat luar biasa Tinggi gitu kan Nilainya Dan ini membuat guru-guru Juga kadang kerepotan Iya kerepotan guru-guru Iya Betul itu Nah untuk Tenaga-tenaga pendidik sendiri Ini kan tadi harus ada Apalagi tadi Mengajarkan keterampilan Itu kan di luar Dari Bakunya Dia sebagai Tenaga guru itu Nah untuk Mengupgrade Tenaga pendidikan ini Sendiri seperti apa Nah untuk Mengupdate Tenaga pendidikan Kemarin saya sudah Rapat dan koordinasi Untuk membuat tim Untuk membuat tim Bermata pelajaran Yang akan dilombakan Nah jadi guru-gurunya Kepala madrasa Buatkan tim Untuk Mata pelajaran Yang akan dilombakan Dan untuk guru Berprestasi Mulai dari sekarang Nah Jadi tim itu dibentuk Oleh madrasa itu sendiri Dan akan ada pendampingan Dari guru berprestasi Tingkat nasional Nah Untuk tenaga teknisi Yang dimendua Bandar Lampung Untuk konversi Itu ada tenaga teknisi Dari guru itu sendiri Yang saya berangkatkan Ke Jakarta Untuk berlatih Untuk berlatih Bagaimana Mencoba Berinovasi Berkreasi Ya Untuk Kelistrikan Nah ini Anak-anak sekarang sudah bisa Sudah bisa ngelas Sudah bisa masang Mesin motor listrik Dan lain-lain Jadi memang anak-anak ini juga Dari segi prestasi sendiri Mereka sudah dipersiapkan Oleh masing-masing Dan tim pendampingannya juga Benar-benar mempersiapkan Ya Pak ya Nah untuk prestasi-prestasi ini sendiri Pak Untuk madrasa ini yang sudah Go internasional Itu Man-Ice Man-Ice Sudah ke Jerman Sudah ke Jerman Sudah Padahal ini Man-Ice tadi Baru beberapa tahun ini ya Berapa tahun ini adik bungsu Iya adik bungsu Ini sudah Ke Singapur sudah Ke Singapur Ke Jerman Iya Wah luar biasa sekali Ini kalau tingkat nasional sudah biasa Sudah bisa Apalagi tingkat provinsi ya Sudah biasa bagi kami Pak Kabit ini obrolan kita ini makin seru ya Bicara masalah Madrasa ini Prestasinya yang begitu banyak Kemudian program-programnya yang begitu banyak Makin seru makin seru dan makin seru Tetapi Akan kita lanjutkan Setelah yang berikut ini Oke siap Pemirsa Saburai TV Akan kita selanjutkan obrolan kita Dengan Pak Kabit Setelah yang berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax